ini mulai perkara bagi kuih Saiki Ismail ketika lahir iku jik digolek no banyu antarane sofa bagi marwah sementara cerita dhabih disembelah iku nengsam ya mela nih ke jemelok-melok lah ya mela ya ya mela ya mela ya ke jemelok-melok ya mela nih aja terus no, mari kepintaran semenang ngeis raksa melok-melok ga ga ga, aku Ismail yakin dilatih pinter, kok pinterirak hasil, sombong itu ga ga, Ismail, Ismail 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 apa ya kak? kita enggak ngerangin gitu tapi ke ilmiah bengku bangga di guru alim jadi bengrak ngak gurumu gak main-main aku yuk kru ngakru, ngak kau aku aku ishak, tapi is ngoblek kuna Ismail lo, Ismail is karena waman sadda sadda vinar orang umu me wang iwis repot raksa di terus no jadi jadi bukti empiriku mengarah Ismail iku jelas uri pene Mekah mereka yang Yahudi nasoranilah ngakau ni peristiwa hajar iku ngakau ni berarti Ismail uri pene Mekah akhirnya rabi beksuku jurhum terus nurono sayed adenan saat terusnya sampai kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mulanya dibak utawo manakib utawinowo berjanji ini ku pertama pertama abdadi ulimla abismillah terus wabadu fa'aku luwa Muhammad bin Abdillah kenapa dibak berjanji berjanji lah kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi makanya berjanji dan masih terbukti di ka'bah itu ada pintu namanya pintu babu bani syaibah yaitu nama lain dari banyak kanjeng Nabi terus diterusnya sampai wa'adna anu bila ra'i bin inta zawil ulu minna sabiyah ila zabihi Ismail itu partaimu berjanji lah berjanji lah berani zabihi Ismail Alhamdulillah terus menang kenapa ya itu tadi saat jani mau diterjemah ya ini ketahui lah bahwa Muhammad punya Bapak Abdul Abdul punya Bapak Abdul Muttalib Abdul Muttalib punya Bapak Hashim Hashim nama lainnya ini 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 bin Abdimana ketika diterjemah itu jadi mantra jadi buku sejarah enak bawah cuara apa itu sekiranya faham mantra malah ini sengarap noya bener macam suara ini suara mantra sengalala noya bener karena itu sudah apa? sejarah lah khilaf seperti ini sudah lah kita habikan saja kita suka damai tidak suka konflik biasalah seperti itu tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu akhirnya nabi Muhammad ngurusnya itu bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah adalah lahirnya disini pernah ngalami peristiwa ini dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim yaitu batu yang pernah diinjek nabi Ibrahim nah kenapa itu mesti Ibrahim? karena anak wong biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas sejak kok nginjek nanti bolak-balik itu mujizat batu diinjek kok bekas terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat Tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu makanya nabi risau ketika pikirnya Ka'bah ada banyak berhala nanti dikira berhala ini syariatnya nabi Ibrahim makanya ketika berhala banyak nabi gak mau madab Ka'bah nanti dikira nyembah berhala makanya sama Allah dialihkan disuruh madab betul matis ketika berhala dihilangkan nabi baru disuruh madab Ka'bah jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji kita pahami karena tata Allah ha antum ha ula iha jastum fi malakum bi ilm falimatu ha juna fi malaisa lakum bi ilm nah ini debat kudu data ini data ilmi ilminya sementara mereka darah ini Ibrahim pengikut Yahudi padahal Yahudi itu putu ini nabi itu Yahuda bin Ya'ub bin Ishak bin Ibrahim meski ini kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim mau jadi wali Ibrahim pengikut lah nabi bener ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa saya ikut Ibrahim kan normal kan kalau junior ikut mereka enggak Ibrahim pengikut Yahuda Pak Karno pengikut Puan Maharani Mbak Hasim pengikut Mbak Yeni kan kacau kan lah itu terus Allah gak jelok tadi Muhammad kekasih kuwis debat secara ilmiah tapi kamu tidak ilmiah makanya kalimat Tuhan juna fi Ibrahim wa ma'un zilatit Taurat wal injilu illamim berarti kok Ibrahim nabi Arani Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Taurat Musa Musa itu generasi Ibrahim tapi Ibrahim nabi Arani pengikut Musa jadi itu masalah-masalah tapi ayat-ayat ini serang populer saya senang ayat populer poligami makanya makanya seorang alim lah wabal itu kepentingan waligami makanya senang ramad senang aneh dalil wa ma'atakila makanya jadi wali kepingin untuk duit yang gak terduga jadi itu ada duit padahal syarat saya wali rasmati senang duit tapi kepingin jadi wali ben boleh duit jadi kenapa jadi wali ben layak jadi jadi institusi wali demi jadi aku wali para pengheran rezeki teka menyesua makanya jadi Ismail ya Ismail ya Ismail aku ya ketun kadang ngalim perkara ini nyulayan mainstream tapi caraku ya Ismail sudah sudah udah tak bilang apa Ismail 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 nah kemudian Allah menitakan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu, jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim ya buk gedingi koyok ngono, kersanai pengeran panji Ibrahim diakui tiga agama kan ya repot ya iya kue racocok Ibrahim diklaim Yahudi diklaim Nasrudin, tapi kersanai Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga tiga agama ya bukannya kersanai pengeran yang jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim Ishak, Yaakub Yaakub karena nama lainnya adalah Israel, total disinakub meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yaakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan ke Yahudia maka kita statusnya mengikuti Quran saja kalau status artifak atau fisik itu tinggal sehinggawe makam misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel Israel dikuasai orang Yahudi terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi dikemuli ala Yahudi selesai misalnya di Makam Mahabih sudah seperti itu hanya dikasih tanda di kepala tidak ada cubah tidak ada apa-apa tapi kebalikannya misalnya Rukhin mati anak putunya juga kayak cukup wali besar Rukhin yang terserah lah mungkin era kita masih konangan era nice lo nak wali sokong karuan ada bukti ini sejarah secara silsil anak segera jelas-jelas malahan corokuloputune wali kudu alim biar urut saya itu punya catatan sampai sunan kudus meskipun lewat ibu lewat nasab ibu tapi supaya penting pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke 7 ke 8 itu berapa coba berapa orang itu setiap saya buka itu langsung putus sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya gak mungkin nenek moyang saya seneng keris seneng jimat nyatanya lemar ini mau ano kitab artinya ini ini penting Ibrahim juga gitu Ibrahim itu ngendikan dengan anak putunya tinggalanku ya kakbah iki sucikan kakbah dari gemusrikan antohiro betiali to ifina wal akifina war rukais sehingga orang ingat kakbah itu ingat apa dipakai kiblatul musallin kiblatnya orang sholat lalu orang sholat itu orientasinya apa adalah tau berarti kakbah didesain untuk kiblatnya para ahli tau terima kasih terima kasih Terima kasih.